Oke guys, jadi ini adalah Kawasaki KLX150BF yang dipasang sedotan jari-jari Cuma kesalahan dari motor ini adalah Dia sedotan jari-jarinya gak sampe panjang kesini nih Mungkin karena stoknya gak ada ya, jadi pake yang pendek punya Jadi dia sedotan dari ujung, harusnya sampe ujung, tapi ini gak sampe tuh Gak sampe ya, tapi gak apa sih, gak pengaruh Cuma untuk dari segi masalah kerapian, estetika ya kurang lah Tuh, gak sampe dia Warnanya hijau, sedotan jari-jarinya udah ada banyak kok di toko online atau di toko-toko motor trail Kalian tinggal beli Untuk motor lain yang pake jari-jari juga bisa pake kok Gak mesti KLX atau The Tracker Nah ini sebelahnya Ini oke lah, cuma dia kurang rapi Ada belahan-belahannya Belahan-belahannya tuh keliatan tuh belahannya Ini kurang rapi nih Jadi memang pasang sedotan jari-jari motor ini emang gampang Tapi hati-hati ya, harus makan waktu lama lah Mungkin sekitar 4 jam, kayak pengalaman gue pasang di motor gue tuh 4 jam gitu Karena kan demi kerapiannya, dia juga gak sampe ke bawah gitu kan Tuh, gak sampe mentok Jari-jari-nya tuh masih ada belahannya jelas tuh Jadi buat kalian yang mau pasang sedotan jari-jari ini Jangan sembarangan gitu Harus pelan-pelan lah Nah ini juga nih, untuk bagian velg belakangnya juga nih Apa, sedotan jari-jarinya tuh masih menganga gitu Ini agak menganga gini tuh kan Gak, belum terbungkus rapat semua Jadi buat kalian ya harus lebih teliti lah Kalau gak ya sayang gitu Kenapa? Karena untuk memasang sedotan jari-jari ini Biasanya dia satu bungkus ada yang 36 Karena ini kan Supermoto kan jerujinya 36 ya Depan 36 jari-jari, belakang 36 Tapi ada juga yang satu kantong 72 Dia kasih bonus 1 jadi 73 Jadi buat kalian kalau yang mau masang jari-jari ini Harap melakukan pengukuran dulu ya Jangan main asal pasang aja Karena kalau salah pasang Ya udah gitu loh Mesti beli lagi Harga bervariasi sih Kalau KTV gue punya merek Obasa tuh ya Rp 80.000 Dua kantong ukuran 21 sama 18 Karena motor gue udah dimodifikasi jadi The Tracker Jadi sedotannya gue gunting, gue pendekin Ini juga nih, ini lumayan lah Ini lumayan rapi nih Cuma ini belahannya tuh Belahannya masih keliatan deh Belahan Depan belakang Ini velg 18 inci KLX 150 BF Ini lumayan rapi lah Oke lah Nah ini bandingkan dengan motor punya gue Ini motor gue Nah gue pasang sendiri Gue pasang tuh dari atas ke bawah Dari ujung ke ujung tuh Udah gak keliatan belahannya lagi Jadi tergantung kalian pasang Bagaimana kalian memasangnya sesuai dengan kerapian kalian sendiri Lihat tuh Ini masangnya rapi Gue masang gini Bahkan Oh ya buat kalian nih Ada tips paling penting nih Buat dari pengalaman gue Ini Tidak semuanya mempunyai ukuran panjang yang sama Semuanya berbeda Tapi kalau kalian mau cepat Mau ngasal ya bisa Cuma kurang rapi Tapi Kalau kalian bener-bener ingin menghasilkan Hasil yang rapi kayak begini Ya harus sama ya Gue ngukurnya satu persatu loh Ini tampak secara keseluruhan Jerujiknya semua ukurannya beda-beda Buat kalian yang baru pertama kali lihat video ini Yang masih bingung bagaimana cara pasang sedotan jari-jari pada motor ini Silahkan cek linknya di atas sini Oke guys Jadi itu dulu tips singkat dari gue Buat kalian yang mau pasang jari-jari motor kayak begini nih Harap perhatikan kerapihan Jangan karena pengen gak sabar gitu Gak sabaran jadi pengen buru-buru cepat beres Biasanya kan kita gampang terpancing gitu Ah gue capek gue males nih Pengen buru-buru kelarin gitu Jangan Usahakan supaya rapi ya Supaya rapi Agar kedepannya kita juga puaskan motor kita sendiri gitu Oke guys See you on my next video Jangan lupa untuk nonton video gue yang lainnya Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, dan share Karena gue akan membahas lebih jauh informasi tentang supermoto lainnya Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan Silahkan subscribe channel ini Yang tombol warna merah Oke guys See you on my next video Jangan lupa untuk subscribe channel ini Terima kasih